Intro Pornomi New Normal dibukanya pendidikan oleh pemerintah disabut baik. Bahkan aturan sudah disiapkan sesuai protokol kesehatan dalam proses belajar-mengajar. Pada tataran SMK sudah dibentuk saat gas pencegahan hingga penerapan SOP yang harus diikuti pihak orang tua, siswa, dan pendidik. Penerapan New Normal akan dibukanya kembali sistem pendidikan baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga perkulian, disambut baik tenaga pendidik, seperti Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 13 Surabaya. Meski nantinya berbeda dengan ajaran sebelumnya, dalam sistem belajar-mengajar di tengah pandemi COVID-19, akan memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain protokol kesehatan, ada cara sendiri yang akan digunakan dalam sistem belajar New Normal. SMK PGRI 13 Surabaya membentuk tim satgas pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah, hingga membuat standar operasional prosedur, di mana pada 15 Juni, masa belajar mengajar para siswa terlebih dahulu menyetorkan surat karantina mandiri selama 2 minggu sebelum masuk sekolah dan ditandatangani langsung oleh orang tua siswa. Ini harus kita hati, jangan sampai ada orang tua yang kecewa, anaknya sekolah tau-tau ada sesuatu yang tidak diharapkan. Contohnya misalnya, setelah pulang dari sekolah, dia merasa karena ada PSBB, karena ada PSBB ada peluang-peluang. Jadi sebelumnya kami mengirim surat kepada orang tua. Dengan mempersiapkan langkah penjagaan COVID-19 dalam proses pendidikan tim masa New Normal Life, maka upaya menjaga antara satu dengan yang lainnya agar tak tertular bisa dicegah, dan proses belajar akan dapat berjalan maksimal. Ferry Saputra, Surabaya TV